Oke bunda untuk resep kali ini kita akan masak tumis atau oseng atau kering usus ya bunda Ini untuk bahan pertama ada 500 gram usus sudah cuci bersih Kita potong-potong, ini cuci berulang kali ya bunda biar bau ayamnya itu hilang Ini 500 gram Terus ada 2 kotak tahu bunda Potong-potong sama Sama ini ada tempe juga Pakai 1 kotak kalau ini tempenya Kita potong-potong juga Terus Untuk Bawang putih Pakai 5 siung Untuk bawang merahnya 6 Terus cabai merah Kita pakai 5 Sama cabai rawit jetanya pakai 2 Sama ini gula jawa 3 per 4 ya bunda Oke Sama ada Saori Sama kecap manis Nanti akan ada juga kayak micin garam sama kaldu bubuk Nanti kita tambah waktu proses memasaknya ya bunda Oke pertama kita tumis dulu Bawang merah bawang putih Terus masuk Cabai sama gula jawa Kita tumis bunda Sampai berubah warna layu Sama baunya harum Terus kita masukkan Ususnya ya bunda Oke Kita masukkan dulu Terus tempe sama tahunya masuk Oke Next kita aduk-aduk dulu Biar bercampur Terus kita tambah air Ini sekitar 700 sampai 800 mili ya bunda Kita tambah air dulu Sampai terkenang Tenggelam ini nanti Susnya Terus kalau sudah Kita bakal Kasih Saori Terpakai satu Sendok makan ya bunda Terus kecap manis Ini agak banyak aja sih bunda 4 sampai 5 sendok Opsional tergantung Selera juga Sampai warnanya benar-benar agak gelap Oke kita kasih kecap manis dulu Terus Ini ada Nah ini micin Seper empat aja bunda Seper empat sendok teh Terus ada Kaldu bubuk Satu sendok teh Sama garamnya Sama satu sendok teh Kita aduk-aduk dulu lagi Ini bakal kita rebus Nanti sampai matang Kita tutup dulu ya bunda Sampai matang Sampai airnya berkurang Nah ini sudah Matang bunda Air sudah menyusut Siap kita untuk plating Oke Nah ini untuk hasilnya ya bunda Ini cocok banget sama sayur Untuk sayur ada di video sebelumnya ya bunda Oke bunda Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan komen Selamat menikmati Terima kasih.